Selamat datang di channel Milanisti Indonesia, jangan lupa untuk subscribe dan komen sebanyak-banyaknya, karena setiap tanggal 5 akan ada giveaway 1 jersey atau jaket untuk 1 orang pemenang, Purza Milan. Milan ingin permanenkan status Diogo Dalot. AC Milan dikabarkan berniat mempermanenkan status BK dan Diogo Dalot yang dipinjam dari Manchester United. Milan meminjam Dalot dari United pada jendela transfer musim panas kemarin, tak ada klausur perpanjangan atau pembelian permanen dalam kesepakatan kedua klub. Meski demikian, dalam kesepakatan itu, terdapat perjanjian bahwa Milan mendapat izin untuk melakukan diskusi perekrutan permanen Dalot selama musim berjalan. Kini seperti dilansir Calcio Mercato, Milan kabarnya ingin memulai proses negosiasi dengan Manchester United soal rencana merekrut Dalot secara permanen. Milan diklaim terkesan dengan performa Dalot sepanjang berseragam rosuneri musim ini, yang sudah menyumbang 1 gol dan 2 sis dalam 11 penampilan di semua kompetisi. Sementara itu, Manchester United sendiri kabarnya siap melepas Dalot untuk mendapat dana segat. Setan Merah kabarnya tengah mempilih kieran Trippier untuk menjadi pesaing Aaron Wan Bisaka di sektor back kanan. Meski demikian, perekrutan Dalot bukan menjadi prioritas Milan untuk saat ini. Mereka lebih mengutambahkan proses negosiasi perpanjahan kontra geologi Donnarumma dan hakkan celhanolu. Ketika dua prioritas utama tersebut sudah bisa dibereskan, maka Milan akan mulai mencoba memujuk Dunarit untuk melepas Dalot secara permanen. The Triumph Team Pilihan Zlatan Ibrahimovic Bintang AC Milan Zlatan Ibrahimovic mengungkapkan tim terbaik yang berisikan sebelah semain pilihan pribadinya. Menariknya, tak ada nama Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi dalam tim ini. Sebagai pemain yang sudah berusia mendekati kepala empat, Ibrahimovic tentu saja memiliki segundang pengalaman bermain. Apalagi, ia dikenal sering gonta ganti klub. Tim terbaik pilihan Ibrahimovic ini pun bermaterikan menyeritas pemain yang pernah menjadi rekan satu tim Ibrahimovic. Saya membeli sebelah pemain atas dasar kekuatan atau kasih sayang mereka. Mereka yang memberi saya sesuatu, ujar Ibrahimovic kepada Sportgeek. Siapa saja mereka, berikut daftar selengkapnya dalam formasi 4-3-1-2. Di sektor penjaga gawang, Ibrahimovic memiliki ekstrak setimnya ketika memperkuat Juventus, Gialuigi Buffon, yang hingga kini masih bermain di usia 42 tahun. Buffon adalah sang penjaga gawang. Saya bermain dengannya di Juventus. Itu adalah tim yang spesial, saya memiliki kenangan indah, tutur Ibrahimovic. Saya masih muda, dan semua orang memperlakukan saya seperti saya memperlakukan pemain muda di Milan sekarang. Mereka mengajari begitu banyak hal. Di sektor pertahanan yang diisi 4 pemain, Ibrahimovic memilih Quartet Maikon, Alessandro Nesta, Fabio Cannavaro, dan Maxwell. Maxwell adalah sang back kiri. Dia adalah teman saya. Kemudian Alessandro Nesta dan Fabio Cannavaro di sektor back tengah. Fabio gila, dia biasa membawa ku berkeliling Napoli dengan skuternya. Saya masih muda, saya tidak punya pengalaman. Dia dan Lilian Turam punya terlalu banyak kehebatan. Saya ingin bermain dengan mereka sekarang. Maikon adalah sang back kanan. Ketika dia tiba di Inter, dia dianggap tidak sekuat yang dia bisa. Lebih lanjut, Ibrahimovic juga memilih 3 mantan rekastinnya untuk mengisi sektor gelanda. Mereka adalah Pavel Nervet, Patrick Feira, dan Safi. Kemudian Pavel Nervet, sang nomor 1. Dia adalah sosok yang meningkatkan saya lebih dari lainnya. Ketika saya melihatnya, saya mengerti bahwa apa yang saya lakukan tidak cukup. Dia selalu berlatih, dia adalah mesin. Saya memilih Patrick Feira dan Safi di lapangan tengah. Mereka adalah dua juara. Tim Barcelona saat itu adalah tim yang kuat. 6 bulan pertama luar biasa. Tapi, kemudian saya merasa tidak nyaman karena pelatih. Di barisan penyerang, Ibrahimovic menempatkan indolanya Zinedine Zidane untuk menopang dua penyerang, yakni Ronaldo dan Diego Maradona. Sektor penyerang itu mudah. Zinedine Zidane sebagai gelanda serang. Serta Ronaldo, sang fenomenan, dan Diego Maradona di depan. Dia yang terhebat sepanjang masa, lebih baik dari saya. Saya bisa menjadi pelatih tim ini. Siapa tahu, mungkin saya benar-benar bisa menjadi pelatih suatu hari nanti. Alessio Romagnoli, tentang titisan Nesta dan masa depan AC Milan. Alessio Romagnoli, pemain yang sangat digadang-gadang sebagai titisan Alessandro Nesta, bisa jadi andalan AC Milan untuk masa yang akan datang. Adalah Sandro Tovalieri, yang mengubah Romagnoli menjadi seorang back di AS Roma, ketika sang memain masih berusia 9 tahun. Perubahan posisi ini jelas bukan perkara mudah. Namun, Romagnoli punya kualitas yang membuatnya bersinar di antara para gelandang yang ditarik ke lini belakang. Ia punya postur yang mempuni dan kemampuan teknis yang api. Sejak muda, Romagnoli sudah sering mendapat pujian dari para pelatih dan juga seniornya. Selain Tovalieri, tokoh ternama seperti Paolo Maldini dan Franco Baresi juga tidak luput menyanjungnya. Orang-orang pun mulai menyamakannya dengan sosok Alessandro Nesta, tidak terkecuali legenda AC Milan Sinisa Mihalovic. Hanya saja, Mihalovic menganggap Romagnoli lebih berteknik ketimbang Nesta. Penilaian Mihalovic tersebut sepertinya tidak salah. Mengingat, Romagnoli memang berangkat dari gelandang tengah dan sudah unggul untuk urusan penguasaan bola. Baik Romagnoli maupun Nesta sama-sama tampil elegan, sehingga tidak hanya menjadikan mereka back yang nikmat dipandang mata ketika bermain, tetapi juga pemainnya efektif ketika membangun serangan. Koneksi antara Alessandro Romagnoli dan Alessandro Nesta di AC Milan sejatinya bukan sebuah kebetulan, walaupun sama-sama menggunakan nomor punggung 13. Pasalnya, Romagnoli sendirilah yang meminta angka spesial tersebut sebagai nomor di jersey-nya. Alasan utamanya pun cukup sederhana, yakni Nesta adalah idolanya di dunia sepak bola. Saya yang memintanya, karena dia adalah idol saya. Saya hanya memikirkannya saja, bukan berniat menambah tanggung jawab apapun, kata Romagnoli seperti pernah diwartakan laman Blackshirts Report. Bicara soal Romagnoli dan predikatnya, sebagai salah satu back dengan teknik terbaik tentu tidak lepas dari perang sang mentor sinisa Mihalovic. Jika tidak ada dirinya, mungkin tidak akan ada pula Romagnoli yang berseragam resuneri. Dengan modal kepercayaan kuat terhadap kualitas Romagnoli, Mihalovic, dengan penuh keyakinan, meletakkan pemain kelahiran 12 Januari 1965 tersebut di jantung pertahanan AC Milan, bahkan ketika usianya masih relatif muda. Tentu ini adalah pengalaman hebat bagi seorang Romagnoli. Di usianya yang masih 20 tahun, namun sudah mendapat mandat memimpin lini pertahanan. Kepergian Mihalovic pun ternyata tidak membuat paham Romagnoli turun, atau membuatnya tersingkir dari squad. Ketangan Vincenzo Montella, yang justru belajar menjaga konsentrasi, menembuat keputusan tepat meski berada di bawah tekanan. Berkat tangan ajaib dua pelatih inilah, Romagnoli sudah berhasil memantapkan diri sebagai pemain yang dewasa dan bijaksana ketika usianya masih 21 tahun. Waktu pun semakin berlalu, nah Romagnoli sudah memasuki setengah perjalanannya di usia 20-an. Kini, berusia 25 tahun, ia adalah figur pemimpin bagi rekan-rekannya di AC Milan. Romagnoli ditunjuk sebagai kapten pada 2018. Pada waktu itu, ia dideskripsikan sebagai sebuah cahaya yang menaungi AC Milan di tengah periode sulit mereka. Alessio Romagnoli adalah satu-satunya cahaya di akhir masa rentan AC Milan selama berbulan-bulan ini. Dia juga populer di kalangan penggemar. Demikian kata pihak Rossoneri, seperti dikutip dari laman berita football Italia. Seperti kata pihak klub, Romagnoli adalah cahaya alias harapan bagi kubu AC Milan. Belum lagi, kini Rossoneri sedang membangun kembali kejayaan mereka setelah terpuruk cukup lama. Jika kesuksesan tersebut pada akhirnya bisa diraih suatu hari nanti, tentu seorang Alessio Romagnoli akan jadi bagian di dalamnya. Karena sejak awal, AC Milan memang sudah menaruh harapan dan optimisme yang besar terhadapnya. Terima kasih telah menonton!